Harusnya pasien tuh langsung dibawa ke rumah sakit gitu, tapi selambat-lambatnya tuh pas setengah jam. Halo Sobat Hermina, berjumpa lagi dengan kami di sini di Hermina Podcast. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai penanganan golden period pada pasien serangan stroke. Kali ini bersama dengan dokter Poppy Andita Ulandari, spesialis neurologi. Beliau akan membahas lebih dalam mengenai golden period. Oke, hai dokter. Halo. Nah dok, kali ini kita akan langsung bahas nih tentang pentingnya golden period. Tapi sebelum itu, boleh nggak dok jelaskan sedikit tentang golden period? Di pasien stroke. Jadi, tata laksana golden period itu sebenarnya adalah merupakan tata laksana untuk stroke ischemic. Yaitu adalah melakukan trombolisis atau obat atau pelase yang diberikan secara intravena itu kurang dari 6 jam. Tapi untuk onset masa pasiennya itu untuk datang ke rumah sakit, itu sebaiknya adalah kurang dari 4,5 jam dari awal gejala stroke-nya. Jadi, jika pasien itu datang ke rumah sakit segera, kurang beripas setengah jam, maka kita dapat melakukan terapi trombolisis intravena ini ya, atau melalui infus. Jadi, tujuannya adalah untuk kita melepaskan atau mengecerkan sumbatan pada pembuluh darah di otak tersebut. Ya, lalu kemudian yang diharapkan untuk sel-sel otak dan jaringan otak tadi yang sudah kekurangan oksigen ya, atau perfusi, kita sebutnya tuh pertamanya tuh adalah iskemi. Yaitu kejadiannya sel-sel dan jaringannya itu masih kekurangannya atau kehilangannya itu bersebutnya reversible. Jadi, bisa kembali ke fungsinya seperti semula. Tapi kalau misalkan kita menunda waktunya ya, apalagi lebih dari 6 jam di mana kita tidak bisa melakukan terapi trombolisis tersebut, nanti si sel dan jaringan otak ini bisa menjadi infak. Dan untuk infaknya ini nanti bisa meluas. Jadi, awalnya mungkin di sekitar jaringannya itu, untuk jaringan-jaringan penumbra atau jaringan yang masih bisa kembali seperti semula itu bisa meluas sehingga infaknya tuh semakin lebar. Nah, itulah bedanya. Kalau misalnya kita melakukan trombolisis ini, kita bisa menyelamatkan sel yang rusak ya, dari kerusakannya itu bersifatnya itu reversible. Ya, karena bisa kembali seperti semula. Tapi kalau misalnya kita menunda untuk terapi dan akhirnya tidak bisa melakukan trombolisis, apalagi nanti pasiennya semakin menunda hari ya, maka itu akan terjadi kerusakan yang bersifatnya itu menetap infak yang semakin luas ya. Apalagi di sini kan dinyatakan bahwa memang setiap menit itu ada 2 juta sel saraf yang mati. Jadi, semakin kita menunda waktunya, maka akan semakin banyak sel saraf yang mati, jaringan yang mati, akhirnya keluhannya atau kelemahannya akan semakin berat. Ya, begitu. Makanya itulah pentingnya di mana kita harus melakukan tata laksana stroke dengan cepat di golden period. Nah, dok, ketika pasien ditangani trombolisis, seperti yang saya dokter jelaskan tadi, apakah ada pemeriksaan penunjang yang wajib untuk pasien lakukan dok sebelum penanganan trombolisis ini? Ya, jadi yang harus dilakukan itu yang terpenting adalah pemeriksaan CT scan. Jadi, nanti ada door to CT itu kurang dari 20 menit. Jadi, kita harus melakukan CT scan terlebih dahulu untuk menentukan apakah ini pasiennya stroke penyumbatan atau stroke kedarahan. Jika memang pasiennya terbukti suatu stroke sumbatan, maka kita bisa melakukan pemberian trombolisis ini sesuai nanti ada kriteria inklusi dan eksklusinya. Lalu, kemudian tadi untuk door to needle-nya atau untuk pemberian trombolisisnya itu akan dilakukan dalam waktu kurang dari 60 menit. Baik, dok. Jadi, dari yang dokter jelaskan ini, periode 4,5 jam itu adalah penanganan untuk kita menyelamatkan pasien dari kelumpuhan yang terjadi karena stroke itu ya, dok? Iya, betul. 4,5 sampai 6 jam. Iya, betul. Nah, dok, kalau misalnya kan ada pasien 4,5 jam itu sampai 6 jam itu sudah ditangani dengan baik. Nah, kemungkinan pasien untuk bisa minim dari kelumpuhan itu kan pasti lebih banyak ya, dok. Tapi, kalau misalnya ada pasien stroke nih, dok, yang datang di atas golden hour atau golden hour-nya sudah lewat. Nah, kira-kira, dok, penanganannya itu seperti apa? Iya, jadi kalau misalkan sudah di atas 6 jam, tadi pasti kan perusahaan syarafnya akan semakin besar. Nah, nanti di mana mungkin masih ada kelemahan. Tadi kan kita mengharapkan kan kalau dengan kita melakukan trombolisis, maka kelemahannya itu bisa kembali seperti normal sedia kalah. Nah, nanti kalau misalkan sudah lebih dari itu, untuk kelemahannya itu sendiri, Jadi, sebenarnya masih bisa kita pulihkan, tergantung dari besarnya kerusakan jaringan yang sudah terjadinya infak gitu. Jadi, kalau misalkan semakin luas kerusakan jaringan infaknya, pasti itu kelemahannya akan semakin berat, bahkan sampai bisa menyebabkan kelumpuhan gitu ya. Jadi, kalau misalkan itu nanti cara memperbaikinya adalah tergantung dari neuropastisitas dari jaringan otak. Jadi, di sekitar jaringannya infak itu, misalnya masih ada sekitarnya itu jaringan-jaringan yang sehat. Nah, nanti si otak ini akan membuat neuropastisitas, yaitu sel-sel atau jaringan di sekitarnya yang masih sehat itu, nanti akan me-backup jaringan yang sudah infak tersebut. Caranya supaya neuropastisitasnya ini bisa tumbuh dengan baik di jaringan otak tersebut, adalah nanti pasiennya itu harus melakukan terapi, seperti fisioterapi, jadi latihan fisik secara teratur ya, untuk anggota geraknya yang mengalami kelumpuhan itu. Jadi, nanti semakin dia sering untuk berlatih ya, maka nanti dari neuropastisitas jaringannya ini juga semakin baik ya, jadi akan semakin cepat gitu pemulihannya. Tapi memang tidak sebaik kalau pasiennya dilakukan trombolisis. Oh ya, baik dok. Nah, berarti dok, yang saya nangkap di sini, strok ini bisa sembuh atau bisa dipulihkan ya dok? Betul. Nah dok, memang banyak masyarakat awam itu kan sering menganggap kalau sudah kena serangan strok, otomatis sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi ternyata dari penjelasannya dokter, ternyata strok ini bisa pulih, strok ini bisa ditangani, dan sangat lebih baik apabila ditangani di 4,5 jam. Iya, betul. Jadi memang onsetnya itu harus datang 4,5 jam dari awal kejadian strok ya, kurang lebih baik. Jadi itu kemungkinan pas setengah jam itu adalah waktunya yang udah paling lama gitu. Jadi harusnya sih kalau misalkan udah menemukan gejala strok yang segera ke rumah sakit itu ya, harusnya pasien itu langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi selamat-selamat itu pas setengah jam, seperti itu. Dok, mau tanya lagi nih, ketika pasien sudah ditangani, entah itu pada saat golden hour, atau bahkan setelah golden hour, penanganannya hanya sampai di situ saja dok? Atau apakah butuh untuk kontrol yang rutin dengan dokter spesialis atau seperti apa dok? Iya, betul. Jadi ini juga kadang-kadang pasien itu juga harus mengerti ya, bahwa penata laksana strok itu bukan hanya saat itu pasien datang ke rumah sakit, jerawat inap, lalu diobati, tidak berlanjut sampai di situ saja. Karena resiko strok berulang itu sangatlah besar. Untuk strok yang pertama kali bisa menjadi kedua kali, ketiga kali. Jadi itulah pentingnya dilakukan preventive skunder. Preventive skunder itu adalah dengan memberikan obat-obatan yang merupakan faktor resiko taginean strok. Misalnya pasien itu memiliki DM, ngecing manis, hipertensi, kolesterol, itu semuanya obat harus diberikan, kemudian kita harus cek lab secara teratur, lalu kemudian juga obat-obatan misalkan pengecer darah ya, yang dibutuhkan untuk pasien-pasien strok iskemik, seperti itu. Jadi memang pasien tidak berhenti untuk berobat sampai di situ saja, tapi harus kontrol secara teratur untuk mencegah serangan strok selanjutnya. Sobat Hermina, kita sudah mendengarkan Dr. Poppy membahas lebih dalam mengenai penanganan di Golden Hour. Nah, buat Dr. Poppy nih dok, apa pesan-pesan terakhir untuk Sobat Hermina yang menonton podcast edisi kali ini? Iya, jadi Sobat Hermina jangan pernah meramahkan strok ya, karena strok ini bisa menjadi suatu penyakit yang berbahaya dan mematikan. Jadi kalau Sobat Hermina menemui pasien atau keluarga yang terkena serangan strok, dan Sobat Hermina harus mengenali gejala strok, yaitu segera ke rumah sakit, lalu memang harus segera untuk membawa pasien tersebut berobat ke rumah sakit ya, ke emergesi, untuk nanti dilakukan pemeriksaan dengan segera dan juga melakukan tindakan trombolisis, sesuai dengan Golden Hour untuk mendapatkan penyembuhan atau pemulihan yang maksimal pada pasien strok. Baik dokter, terima kasih banyak dok untuk materi yang sangat menarik kali ini dok. Perlu diketahui, Sobat Hermina, Dr. Poppy Ndita Wulan dari spesialis neurologi merupakan dokter spesialis saraf di rumah sakit Hermina Manado. Apabila sahabat Hermina ingin bertanya atau mungkin ingin kontrol tentang penyakit strok, bisa langsung datang di rumah sakit Hermina, dan dokter Poppy praktek setiap hari, Senin sampai Minggu di rumah sakit Hermina. Untuk jadwal selengkapnya, bisa langsung diakses di website Hermina, dan juga di aplikasi Halo Hermina yang bisa diakses di App Store maupun Play Store. Sekian untuk podcast kali ini, semoga informasi ini bermanfaat. Bye!